Utusan Kristus, Yohanes 13, ayat 16-20 Banyak murid Kristus berani mengklaim bahwa ia telah melayani Tuhan. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengklaim bahwa ia telah merendah dan bahkan mengambil risiko kehinaan sosial luar biasa seperti Tuhannya demi melayani orang lain. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus bertujuan agar kita tanpa ragu-ragu lagi memenuhi panggilan kemuritan dengan praktek saling melayani. Sederhananya, Tuhanmu saja mau merendahkan diri masa Anda yang murid justru gengsian? Tetapi faktanya, soal tinggi rendah memang masih menjadi penyakit dan cacat yang mencemari perlayanan dan kasih murid Kristus. Tidak hanya itu, kita yang melayani pun kerap kali salah kaprah menyamakan tanggung jawab dengan status sosial. Kita memperlakukan tanggung jawab sebagai penanda keberbedaan kita dari orang lain, bukan beban kudus yang datang dari Allah. Pola relasi orang beriman bukannya mendemonstrasikan kasih dengan saling melayani dalam kebinakaan, status, dan kondisi umat Kristus. Tetapi, justru sejajah dengan sekema atas bawahan yang berlaku di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak heran banyak orang yang menganggap dirinya memiliki status yang menjulang tinggi, mengharapkan dilayani sebagai suatu kompensasi. Kasih bukanlah sekedar perasaan. Kasih juga bukan identitas rohani belaka. Kasih mewujud melalui tindakan nyata, yaitu saling melayani. Jika wujudnya tidak ada, namanya jelas bukan kasih. Namun, kasih dan pelayanan juga bukan ekspresi kehibatan diri. Murid Kristus tidak perlu menunggu diri kaya, berkuasa, pintar, dan lain-lain. Baru bisa melayani. Kita mampu mengasihi karena Kristuslah yang memampukan kita mulai mewujudkan kasih itu dengan kerendahan hati. Salam dan doa, Sugeng Pramono.